Oke, ini pertemuan kita hari ini 13, minggu depan pertemuan ke-14 ya. Jadi pertemuan kita tinggal satu kali lagi, minggu depan ada materi baru juga ya. Kita akan membahas beberapa mengenai materinya di sini adalah sistem koordinat ya. Kalau misalnya kamu di pada saat matematika ya, ada sembuh X, Y, ada kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Nah itu dia, sistem koordinat ya. Adalah metode mengidentifikasi sebuah lokasi suatu titik di bumi. Jadi misalnya kalau kamu, apa itu namanya, GPS atau kamu lihat map ya, ada itu dibuatkan, kamu berdasarkan meletapannya ya. GPS Global Positioning System ya. Jadi sebuah titik atau posisi sebuah bisa objek atau apa saja pada sembuh X dan Y ya. X dan Y itu adalah X yang horizontal, Y-nya vertikal ya. Sistem koordinat referensi yang mewakili lokasi fitur geografis, citra ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat GPS, ada berdasarkan bisa satelitnya, bisa berdasarkan ya, jadi di sini ada kerangka kerja geografis yang umum. Jadi sudah ada satelit yang dulu bisa membaca berdasarkan titiknya ya, yang bisa memahami titik koordinat ya, utara, timur, ini nggak seperti itu ya. Sekarang lebih mudah ya, tidak berdasarkan, memang berdasarkan titik utara, timur itu ya, titik-titik, cuman bisa kalau kamu perhatikan GPS, kamu lebih siapapun bisa mempelajari atau melihat ya. Jadi koordinat ini menggunakan dua angka, satu koordinat untuk mengidentifikasi lokasi titik, ini antara titik satu dengan titik lainnya, jadi ada satu titik tetap, satu titik asalnya. Angka pertama sebagai nilai X ya, sedangkan yang merupakan biasanya berdampingan pasangan X adalah Y. Yang disebut angka kedua, sebagai nilai Y menunjukkan seberapa jauh di atas atau di bawah titik dari asal. Jadi kalau nanti kita lihat ya, X-nya kalau di kanan positif, ke kiri dia sudah X negatif ya. Y, kalau di atas Y positif, ke bawah itu adalah Y positif di atas, ke bawahnya Y negatif ya. Asalnya memiliki koordinat 0-0, gujur dan lintang jenis sistem koordinat khusus yang disebut koordinat bola ya. Kita perhatikan di sini, di dalam komputer grafik ya, kalau misalnya dulu belajar matematika yang ada diagram koordinat cartesius ya, ada beberapa. Nah, di komputer grafik ini ada disebut koordinat nyata, koordinat sistem ya. Jadi kalau kamu perhatikan, kamu gerak, kita gerakkan nih, apa, rusur kita ya, dia akan terlihat yang mana letaknya, posisinya. Atau kalau kamu, apa yang, yang jelas dia terikut ya, posisinya. Jadi di komputer grafik ini ada yang disebut dengan koordinat nyata, atau koordinat sistem, atau koordinat cartesian, koordinat tampilan layar ya, layar yang ini nih. Koordinat nyata, word koordinat ya, Sri Agustina. Objek yang bersangkutan pada sebuah kursi tergantung letak kursinya di mana, nyata, word koordinat ya, Reza, Reza. Sebentar. 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 Oke. Mana tadi ya? Eh, kok stop, sir. Stop, sir. Ya, si berapa tadi? Tidak terlihat ya, siapa tadi? Eh, kok kenapa si Jaswali ini masih tetap on the way ya? Jadi koordinat nyata yang saat objek bersangkutan berada. Jadi contoh sebuah kursi, tergantung di kursi, di situ terlihat jelas ya, posisinya ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan koordinat sistem. Kemudian ketiga, koordinat tampilan atau layar. Word koordinat, word ya. Koordinat yang berdasarkan objek berdasarkan beradaannya di mana titiknya ya. Atau disebut dengan globus ya. Sistem koordinat, yang kedua, koordinat untuk komputer grafik adalah disebut sistem koordinat. Tadi ada koordinat, ada sistem koordinat. Sistem koordinat ini adalah abstrak. Digunakan untuk perhitungan data. Hasilnya ditampilkan kembali di layar atau di atas kertas. Contoh, 0, D, dimensi ke 0, 1D, 2 dimensi, dan seterusnya. Sebuah titik secara umum sering disebut dimensi ke 0, garis dimensi ke 1. Ini tidak umum ya. Membuat sistem koordinatnya berbentuk dimensi 1 dan kedua. Sistem 2 dimensi memiliki 2 sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan koordinat 3 dimensi X, Y, Z. Yang kalau misalnya kamu ingat, 3 dimensi X, Y, kemudian ada bayangannya yang disebut dengan Z. Kemudian bagaimana dengan 4 dimensi? Nah, itu dia ya. 4 dimensi, kemudian 5 dimensi, dan seterusnya. Ini disebut dengan sistem koordinat. Yang dipengaruhi dimensinya adalah beberapa titik yang memang terhubung ya. Ketiga, koordinat layar. Koordinat layar ini adalah koordinat yang dipakai mengatur penampilan suatu objek di layar komputer maupun layar lainnya. Contohnya di sini adalah biasanya 2 dimensi dengan sumbu koordinat. Contoh 0, 0. Itu kan titik pusatnya. Titik pusatnya di 0 dan 0. Konversi koordinat. Konversi dari koordinat nyata ke sistem. Konversi ke sistem dilakukan memperhatikan dimensinya. Contoh tadi 2 dimensi, 3 dimensi. Koordinat sistem 2, 1. Koordinat sistem yang kedua dan ketiga. Konversi ini yang terlihat ke layarnya. Jadi kayak berlapis layar. Ini contoh koordinat cartesius. Masih ingat ya, ini sumbu positifnya berada di titik 2, 1. Si A-nya di 2, 1. Kalau si B, biasanya koma 1. Kemudian tutup kurung. B ini kan positif ya. Y-nya 3. X-nya min 2. Min 2, 3. Kemudian ini minus ke minus ya. Nanti kita lihat ini koordinat berapa. Kemudian ini Y. Y 4. X-nya positif. Y-nya negatif ya. Untuk koordinat ini ya. Sorry. Kemudian kita lihat. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Nilai X. Ini ya. Kuadran 1. Itu dimulai dengan 0. Sampai berapa X aksisnya. Lebih besar dari 0. Kuadran 2 itu adalah X-nya negatif. Lebih kecil dari 0. Tapi Y-nya adalah lebih besar dari 0. Ini dia Y-nya. Ini kuadran kedua. Kuadran kedua ya. Kuadran ketiga ya. Lebih kecil dari 0 ya. Jadi minus. Y-nya lebih kecil juga dari 0 ya. X-nya negatif. Y-nya negatif. Itu di kuadran ketiga ya. Ini dia min 10 ke min 10 ya. Kuadran 4 ya. Orijin 0 ke 0. Ini titik pusatnya. Keempat ini kalau kita perhatikan ya. X-nya di lebih besar dari 0 ya. X-nya lebih besar dari 0. Positif. Dan Y-nya adalah lebih kecil dari 0 atau min ya. Min Y. Ini X, Y. Ini yang dinamakan kuadran 1, kuadran 2. Ini matematika ya. Atau kamu kita belajar. Atau kamu belajar matematika dulu ya. Membuat sumbu. Persamaan sumbu X dan Y ya. Oke. Ibu stop dulu di sini ya. Karena memang. Sebentar. Oke. Ini ya. Kita lanjut. Pembasan kita. X, Y ya. Sesuai modul ya. Jadi apa itu cartesius ya. Biasanya kaki atau meter untuk sistem koordinat diproyeksikan derajat desimal lintang bujur. Ada definisi proyeksi. Ini posisi untuk menggambar sebuah objek, gambar 2 dimensi, 3 dimensi menggunakan sistem koordinat. Terdapat 2 sistem koordinat ya. Ini koordinat grafik 3 dimensi. 3 dimensi itu ada X-nya, ada Y, ada Z, 3 dimensi. Kalau 4 dimensi nanti tambah lagi 4 titiknya ya. Ini disebut koordinat cartesian dan koordinat kutub atau disebut dengan koordinat polar atau bidangnya. Atau bidang, bidang apa ini namanya? Bidang... Bidang, bidang apa tadi ya? Bidangnya adalah di, ada seperti dimensi bayangannya, bukan bayangan ya. Siapa tadi ya? Oke. Ini ada tadi ya. Ini desktop share kita. Siapa tadi yang masuk? Asura. Bukan ya. Oh, ini nih. Jadi di sini ada, kalau kita perhatikan ini ya. Kalau kita perhatikan ini mau diperbesar ya materinya. Jadi tidak perlu ibu gambar lagi ya. Ini dari materi modulnya. Ada X, ada Y, Z. Perhatikan di sini titik pusatnya. Ini adalah sudutnya. Sudutnya berapa derajat? Berapa derajat? Ini R-nya, jari-jarinya ya. Ini membentuk koordinat polar ya. Dalam bentuk grafik tiga dimensi. Ini tadi yang disebut sumbu cartesius ya. Dengan koordinat grafik dua dimensi. Ini tiga dimensi. Ada X, Y, Z. Tiga titik ya. Dua dimensi ada posisi sebuah objek pada sumbu X, Y. Dengan ditentukan pada posisi X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Jadi ini disebut grafik dua dimensi ya. Ini tiga dimensi ya. Koordinat cartesius adalah ditemukan oleh si cartesius ya. Pemikiran dasarnya adalah penemuannya berkaitan dengan teori alzabar dan geometri ya. Di sini kita perhatikan. Koordinat cartesius ini dideskripsikan sebuah objek ya. Yang berada pada titik grafik cartesius ya. Posisi X dan Y. Jadi sebuah titik A. Dicontohkan di sini A. Dimana berada pada X-nya sekian, Y-nya sekian. Ya diambil tarik garisnya. Dimana nilai X ditulis dalam bentuk abscis dan Y bentuk ordinat ya. Abscis, Y-nya ordinat. X, Y ya. X-nya horizontal, Y-nya vertikal. Suatu titik dinyatakan pasangan berurut ya. A terhadap sumbu X, Y terhadap A terhadap sumbu X. Ini tadi kuadrannya. Kuadran 1, X, Y positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y positif. Kuadran ketiga, min X, min Y. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Pada posisi, ini kalau kita perhatikan jarum-jarumnya 90 derajat. Ini 0-nya, 0, 90, kemudian 180, 270. Ini sebuah 4 kuadran. Kuadran 1, nilai X yang Y sama-sama positif. Nilai kuadran 2, ini dia. X-nya yang negatif, Y-nya positif. Sementara kuadran ketiga, semuanya yang negatif. Keempat, nilai X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini dia. Misalnya dibuatkan, ini kita sudah membuka di semester rasul MUTES. Misalnya 2-3, posisinya X-nya 2, 0, 1, 2. Kemudian Y pada 3. Nah, titik pertemuannya inilah yang disebut dengan posisi si titik X, si A misalnya. Kemudian min 3, 1. X-nya di posisi minus 3, Y-nya 1. Ini dia perpotongannya. Ini contoh titik dalam 4 kuadran. Sebenarnya tidak ada masalah. Ini koordinat Cartesian yang 3 dimensi atau 3 titik. Ada X, Y, Z, 2, 3, 5 misalnya. Nah, sistem koordinat polar, koordinat Cartesian di sini. Perhatikan di sini adalah, ada yang disebut dengan, kalau biasanya disebut X, Y, ini disebut R, jari-jarinya. Ini sudutnya berapa? R jari-jarinya. R, 3, berapa? Kemudian ini adalah sudut dari bangunan ataupun bidangnya. Suatu titik yang dinyatakan sebagai pasangan berurut, R terhadap, ini adalah sudutnya. Besar sudut antara sumbu X positif terhadap garis 0, A, A positif, derajatnya. Nah, kalau kita perhatikan, untuk posisi kuadrannya yang keempat ini, sini positif. Ini sinusnya positif, kosinus tangannya negatif. Kuadran ketiga, sinus-kosinusnya negatif, tangannya positif. Kuadran empat, sinus tangannya negatif, kosinusnya yang positif. Kalau tadi kita hanya melihat posisi di gambar, di titik X dan Y. Nah, setelah ada sistem koordinat polar, pada koordinat Cartesian ada sudutnya, maka ini tadi, sinus-kosinus tangannya dibuatkan hasilnya. Ini tabel, kalau ibu dulu masih ingat, kalau ada dulu namanya buku pintar, semacam buku centekan, di sini sudah ada jelas, sinus 0 berapa? Sinus 30 derajat berapa? Berdasarkan tabel ini. Tangan 0 berapa? Tangennya di sini berapa? Ini sudah ada. Jadi disebut dulu buku pintar, tinggal lihat saja. Nah, di sini dijelaskan lagi, kuadran pertama itu sinus 90 derajat kurang 0. Kita lihat berapa sinus 90 derajat. Kita lihat lagi di sini. Adalah 1. Jadi, sama dengan kosinus, ini kan yang di cari ya. Kosinus 90 derajat dikurang berapa derajatnya. Dan seterusnya, ini adalah menghitung berapa posisi si objek pada sumbu Cartesius dengan adanya kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 dengan melihat sudutnya, nilai sudut berdasarkan kuadrannya. Hubungan, ini perlu dipahami ya. Ini dihapal saja atau dibaca ya. Karena ini sinus 90 derajat dikurang derajatnya berapa? Sama dengan kosinus berapa? Sinus 90 derajat, ini kan masih simbol, belum tahu berapa. Nah, itu dia ya. Ini kuadran 4-nya. Besaran sudut berdasarkan kuadran. Hubungan koordinat Cartesius dan polar. Cartesius polar, PXY, di mana R kuadrat, sehingga X kuadrat ditambah Y. Didapatlah tangan, ini gambarnya Y per X. Ini juga untuk polar ke Cartesius. Cartesius ke polar, polar ke Cartesius. Rumusnya ada. Jika X lebih besar dari 0, maka posisi pada, ini dia sudutnya, ini dia dijelaskan ya. Diketahui koordinat kutub sebagai ini ya, ada jari-jarinya 8, kemudian sudutnya 60 derajat. Ubahlah koordinat Cartesiusnya. Nah, ini nanti dimasukkan ke rumus yang koordinat yang 4 ini. Koordinat 4, ya itu tadi ya. Titik A ketahui, jari-jarinya R, kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Maka didapatlah X sama dengan R kali kosinus, berapa gamanya? Di sini 60 derajat. Berapa sudutnya? 8 kali kosinus 60. Tadi sudah ada di sini, kosinus 60 berapa? Kemudian dihitung lagi, ya. 30 derajat dikurang 150, ya. Jadi, 180 dikurang 150 derajat. Jadi, sekian. Berada pada kuadran 2, maka nilai kosinus minus, nah sinus positifnya berapa? R kosinus, tadi diketahui di sini, 100, yang ini ya, ini dulu. Maka, ini dia untuk mencari X, R dikali kosinus berapa sudutnya? Sesuai di sini, 8 kali 60, ya. Sesuai dengan gambarnya. Jari-jarinya 8, sudutnya 60. Maka diperoleh nilai X, ya. Nilai X-nya adalah 4. Sedangkan Y-nya adalah 4 akar 3, dengan menghitung 8 kali sinus berapa sudutnya. Sinus 60 berapa? Nah, ini tadi yang ibu sampaikan pintar itu, ya. Sinus 60, 1 per 2 akar 3. Nah, ini dimasukkan. Maka didapatlah berapa X, berapa Y-nya, ya. Nah, ini untuk mencari titik X-Y dengan koordinat kutub, ya. Hanya diketahuinya berapa R dan berapa sudutnya. Nah, berikutnya koordinat kutub diketahui, ini biasanya ini, ya, sudutnya ini ke sini, ya. Ini ke sini berapa biasanya? Membentuk L. 45. Ini ke sini berapa? Jadi 150. Eh, enggak. Ini ke sini kan 90. Jadi yang 12 ke, dari sini ke sini berapa derajatnya? Diketahui R, 12, sedangkan sudutnya diketahui 150 derajat. Sama seperti di atas, lakukan perhitungannya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di kuadran 2. Kuadran 2, nilai minus dan sinus positif. Koordinat kartesiusnya, penyelesaiannya diketahui dengan 4,4 akar 3, ya. Jadi diketahui, ini contoh soal ketiga, diketahui R, ya. Kemudian tinggi ininya, kalau tadi adalah sudutnya, jadi di sudut di sini, setelah di, apa namanya, di konversi, ya. Jadi Y kuadrat itu adalah 4 akar 3, 4 akar 3 kuadrat. Maka didapat R-nya 8, sedangkan untuk sudutnya di 60 derajat. Maka untuk posisi si objek pada A, objek A pada 4, X-nya 4, Y-nya 4 akar 3, maka akan berada pada A, 8,60 derajat, berdasarkan perhitungan yang dibuatkan, pada koordinat kartesius dan polar. Dikonversi saja, kemudian dimasukkan berapa koinnya, itulah hasilnya, ya. Nah, itu contohnya, yang berikutnya adalah, ini contoh, koordinat kartesius dalam koordinat polar berikut, ya. A-6,9, B, A,33. Nyatakan dalam koordinat kartesius dan ada koordinat polarnya, ya. Sedangkan kedua, nyatakan koordinat polar dalam koordinat kartesius dengan A, 10,90 derajat, ya. Jadi perhatikan, ya. Kamu perhatikan NIM-nya saja. Ini NIM yang buntutnya, dikerjakan, ya. Minggu depan masih ada satu pertemuan, supaya ada sebagai latihan, ya. Ini NIM yang buntutnya ganjil. Silakan di-capture. NIM buntutnya ganjil. Tahu ganjil, kan? Ganjil, G-J-L. Untuk nomor 1. Sedangkan ini dikerjakan untuk menentukan berapa koordinatnya, koordinat polarnya dalam koordinat kartesius. Ini untuk NIM yang genap, ya. Ini menjadi tugas dikumpulkan minggu depan. Ini untuk yang genap. Ini ganjil, ini genap, ya. Silakan dikirimkan pakai, karena ini hanya menghitung-menghitung, pakai tangan saja, tulis tangan, supaya bisa dipotokkan di DC, ya. Jadi, kalau siapa yang mencontek, ya silakan saja, kan, gitu, ya. Karena harus ditulis ulang, ya. Jadi, ini tulis tangan, dikumpulkan sebelum hari Jumat, ya. Tulis tangan. Silakan di-capture. Inilah menjadi tugas kalian, ini, ya. Soal latihannya, ya. Oke, ada pertanyaan? Berlian Natasa Winona. Ada pertanyaan? Cukup? Ini menjadi tugas harian dikumpulkan sebelum minggu depan, ya. Tugas harian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, capturekan ini, atau ini saja, ya. Soal latihannya. Silakan dikerjakan. Ini tadi untuk yang nimnya, buntutnya ganjil, satu. Kalau misalnya buntutnya genap, kerjakan soal nomor dua, dikerjakan, ini hanya membuat konversi saja, ya. Dibuatkan di tulis tangan, ya. Hanya membuatkan seperti ini saja. Kurang lebih seperti ini. Kemudian digambarkan, ya. Obalak koordinat kotub, ya. Jadi, ini tadi mengubah ke koordinat polar dalam koordinat ini. Ini adalah koordinat cartesius dalam koordinat polar. Ini koordinat polar dalam koordinat cartesius, ya. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini, kira-kira. Minggu depan, ya, apa, presensinya, seperti yang udah gue sampaikan, kita lakukan langsung, ya, online sewaktu Zoom, ya. Pertemuan kita terakhir adalah minggu depan. Silahkan dikerjakan yang sudah disampaikan. Bila tidak ada pertanyaan, kita kembali ke Gisi. Ada pertanyaan? Rizna Eni, Syukuri, Sumitra. Sumitra kemarin hadir nggak ya? Nian Sari. Aisyahara tadi ada ibu lihat. Dia tidak hadir MPTI, ya. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup? Cukup, ibu. Oke, ya. Silahkan ke atur depan. Selamat sore. Terima kasih. Kembali ke Gisi. Selamat sore, ibu. Selamat sore, ibu. selamat menikmati